Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi gunanya untuk menghindari mobil tersangkut di dinding track Nah sedangkan pada bagian bumper depannya Ini untuk FRP nya menggunakan sistem pivot ya Jadi ini juga berfungsi untuk membuat mobil lebih gesit atau lincah saat melewati tikungan Jadi settingan ini populer saat ada rintangan rocking wall ya Waktu itu di race yang diadakan di Jepang Dan ini sampai saat ini pun masih banyak digunakan untuk settingan STO Hanya saja untuk saat ini sudah tidak ada yang menggunakan Super X-X Chasis guys Tapi kalau kalian masih mau menggunakan Chasis ini tidak masalah silahkan kalian build Karena esensi utama dari hobi Mini 4WD adalah kalian bahagia melakukannya Jadi mobil ini cheaper banget ya Karakteristik dari Super X ini dia kalau kalian suka dengan tampilan cheaper ini keren banget Cuman ini dari buildnya Drew agak sedikit longgar untuk bagian sisi samping dari stay untuk dampernya ya Jadi kelihatan ini bisa digerak-gerakan seperti ini Dan ini nanti akan mengganggu saat mobil jam tentunya Nah untuk itu saya akan perbaiki secara simple aja menggunakan lamp super guys Jadi akan saya lem aja saya teteskan sedikit aja lem super di bagian pangkal dari tiang sampingnya Akan tapi hati-hati agar tidak mengenai bagian pivot dari langan dampernya Nah kalau kalian tidak sengaja meneteskan lem disini tentu saja untuk side dampernya tidak dapat bermain ya atau bergerak Oke setelah selesai dan kita biarkan sejarah untuk mengering Kita akan lihat lagi lebih dekat untuk kitnya Jadi kit ini menggunakan one way wheels ya Dan kalian tentu saja sudah lihat video saya yang lalu untuk penjelasan secara mendetail mengenai Apa itu one way wheels dan test runnya tentu saja di lintasan Dengan perbedaan waktu antara menggunakan one way wheels dan juga tanpa menggunakan one way wheels Kalian bisa cek lagi videonya So seperti ini settingannya cukup unik dan cukup keren Ini kalau dijalankan di lintasan tentu keren banget ya guys ya Dan ini single shaft Jadi saat ini sudah sangat jarang pemain yang menggunakan kit single shaft Tanpa muda lagi kita akan coba lakukan RPM check menggunakan aplikasi Giri Kalian bisa download ini di playstore ya Jadi ini free aplikasinya Ini merupakan digital tachometer Yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengecek RPM menggunakan suara rotasi dari motor atau dinamo yang ada pada mini 4WD ini Nah kita akan lihat disini Jadi RPMnya seperti tampak di layar ya Nah ini dia untuk ukuran power dash dia tidak terlalu kencang Atau bahkan bisa dibilang ini sudah drop sebenarnya Nah ini menjelaskan kenapa larinya saat di video energizer cup itu saat saya lakukan test run kit ini dia lambat sekali guys Nah rupanya tadinya saya pikir ini permasalahannya ada pada one way wheelsnya Rupanya tidak Rupanya setelah kita cek RPM mesinnya ini ada pada power dashnya yang bermasalah Nah kita akan coba pulihkan lagi RPMnya apakah bisa atau tidak Nah sebelumnya saya perlu lepaskan dulu mesinnya dari chasisnya Dan kita akan coba bersihkan dulu menggunakan contact cleaner berikut ini Nah disini saya menggunakan standar ya guys ya Ini merknya cukup umum dan banyak sekali digunakan di kalangan pemain mini 4WD Ini kalian bisa beli di toko yang menjual aksesoris mini 4WD Atau di toko yang menjual baterai juga ada Nah kita akan langsung saja pasangkan lagi dan dengan menggunakan baterai yang sama Ini saya recharge ya tadi sehingga baterainya full Kita akan coba cek untuk RPMnya Nah rupanya RPMnya masih sama hanya naik sedikit saja sekitar 22 ribuan kalau kita cek disini Oke kita akan coba saja lakukan break in dan kita akan coba apakah kita bisa memulihkan mesin power dash yang dikirimkan oleh Drew ini bersama kit SuperXX ini ya Nah sebelumnya kita akan lakukan pencoaan dinamo Atau membuka bagian belakang dari tutup tabung dari dinamo ini agar kita bisa lebih mudah melakukan maintenance ya Baik menyemprot membersihkan ataupun proses break in Disini saya menggunakan gerinda ya saya potong aja bagian ini dan hati-hati agar tidak kebebelasan potongnya Dan setelah selesai seperti ini guys seperti yang bisa kalian lihat dan ini tentu sudah bisa diharapkan juga ya bahwa ada serpihan dari plastik tutup dinamonya yang masuk ke bagian dalam Gak apa-apa kita bisa bersihkan sebelumnya kita perlu rapikan dulu untuk bagian bekas potongnya dan hati-hati untuk menggunakan cutter atau hobby knife berikut ini Agar tidak mengenai bagian angkur atau komutator dari dinamonya Nah kita akan coba bersihkan terlebih dahulu Kita bisa semprotkan dulu dengan menggunakan standar lagi dan menggunakan tisu kita alasin ya Agar semua kotoran dan serpihan plastiknya keluar Kalau kalian mau lebih afdol lagi kalian bisa gunakan wash bensin seperti ini saya masukkan dalam wadah khusus seperti ini Cemplungin aja motornya dan kita akan kocok-kocok sedikit disini Setelah itu biarkan sejenak hingga semua kotoran dan serpihan plastiknya tadi keluar Oke sambil menunggu kita akan coba lakukan RPM test menggunakan mesin power dust yang saya miliki Dan kalian sudah lihat power dust ini saya gunakan di single shaft ya Disitu saya turunkan bersama kit-kit single shaft lainnya Nah setelah dicek rupanya untuk power dust itu idealnya adalah 28.000 RPM Jadi ini dengan kondisi dia belum di break in ya Nah jelas power dust yang diberikan oleh Drew ini dia sudah drop guys Nah untuk itu kita akan coba lakukan break in ya Jadi disini saya lakukan break in menggunakan metode dummy break in Menggunakan alat ini yang diberikan oleh plasma genetik mini patu ini ya Ini sudah lama sekali disupport dan diberikan ke saya Kalian bisa lihat video reviewnya untuk alat break in berikut ini Sudah ada videonya sudah lama banget kalian bisa cek lagi Dan setelah selesai rupanya RPMnya justru sedikit ngedrop Nah jadi ini ciri-ciri dari mesin yang memang sudah sekarat guys Jadi saat dia kita break in Bukannya dia naik RPMnya Akan tetapi dia justru secara perlahan dia akan ngedrop Indikasi ini kelihatan saat kita lakukan tes RPM ya Kita akan coba lagi Nah disesi ketiga saya lakukan break in justru mesinnya sudah inalilahi guys Jadi sudah wassalam Dan ini kita mencapai di penghujung usia dari power dust yang diberikan oleh Drew Nah indikasi dari mesin yang mulai drop adalah Dia ada di bawah RPM yang seharusnya Jadi tadi di awal kita tes 22 ribu ya Lalu saat kita break in dia bukannya naik malah semakin turun Dan disini kelihatan dari 22 ke 19 ke 18 Lalu yang terakhir ini ke 16 ribu RPM Dan pada akhirnya is dead dia Kita bisa pegang disini untuk wheelsnya Dia langsung mati ya Ini jelas dia tidak lagi punya power disini Untuk bisa melakukan rotasi untuk wheels dari Minipad WD ini Sekalipun saya sudah ganti baterainya dengan baterai lain Disini saya coba pakai Fujitsu ya Hasilnya sama Jadi motornya sudah dead Yaudah kita tidak bisa berbuat banyak Kemungkinan besar kita akan nanti gunakan power dust yang tadi saya tunjukkan sebelumnya ya Dengan RPM 28,9 ribu RPM Jadi itu normal Seharusnya seperti itu memang Nah kita akan coba selidiki lagi nih Kira-kira kenapa ya mesin power dustnya Drew ini dia ngedrop Kita akan lihat lebih dekat Nah rupanya guys Kalau kita lihat disini Setelah saya potong dan saya trim bagian tutup dinamonya Kalau kalian lihat di layar Kelihatan gak? Ini ada yang berbeda dengan mesin power dust pada umumnya Nah ini saya tunjukkan dulu ya Untuk power dust saya Itu ada brush batunya atau carbon brush Pada bagian brush atau sapitnya Nah sedangkan pada power dustnya Drew ini tidak ada Dia hanya memiliki brush normal seperti ini Yang bisa kita lihat pada mesin-mesin seri tune ya Atau pada FA130 Jadi kesimpulannya hanya satu Ini brushnya sudah diganti oleh Drew Dengan brush lain Jadi hanya tabungnya dan tutupnya saja yang Bawaan dari power dust motor Nah kira-kira seperti itu kesimpulannya untuk saat ini Jadi untuk saat ini seperti ini Kita akan coba lihat untuk berikutnya Saya akan coba lakukan video Proses break in secara bertahap ya Jadi kalian bisa lihat keseluruhan prosesnya Menggunakan VT oil berikut ini guys Jadi terima kasih kepada mas Victor dari VT oil Karena sudah melakukan support ke channel saya Dengan menjadi salah satu patron dari channel saya Atau donatur ya Dan memberikan sampel untuk saya lakukan break in Menggunakan VT oil Di sini saya punya yang premium dan yang gold Dan tentu saja kalian penasaran Bagaimana performa dari VT oil ini Kalian harus cek video saya berikutnya ya Dan kalau kalian berniat membeli VT oil Kalian bisa cek di deskripsi Saya sudah sertakan beberapa link Untuk online store-nya ya Kalian bisa beli sesuai dengan lapak yang dekat dengan kota kalian Kalian bisa cek di situ Dan setelah ini kalian akan lihat Untuk klip drop testnya Dari Minipad WD Super XX yang dibuild oleh Drew ya Jadi kalian bisa amati di sana Kelebihan dari side damper seperti ini Dengan model kayak pompa air gini ya Atau dengan model hammer damper seperti ini Kalian bisa cek sesaat lagi Dan kita sudah selesai di penghujung video guys Jadi terima kasih telah menyaksikan Dan pastikan agar tidak ketinggalan upload saya berikutnya Pastikan kalian subscribe Aktifkan notifikasi Dan tentu saja kita akan berjumpa lagi di video berikutnya Oke see you Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!